ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya arjian channel oke pada episode kali ini saya akan membagikan suatu informasi terkini update terkini di kota Salatiga sore menjelang buka puasa oke kita start dari jalan merabu ya teman-teman tujuan kita hari ini adalah di jalan merah kelas man ya teman-teman seperti apakah suasananya ayo kita lihat suasana terkini jalan merah kelas man Salatiga ya kita sedang melihat jalan merabu di belakang DPR di kota Salatiga ya awas 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 lagi jalannya sangat-sangat sempit sempit banget teman-teman awas Pak awas Pak ya ya kita sekarang sudah sampai pertigaan bom bensin Pancasila ya oke ya video ini saya ambil sekitar pukul 16 lebih 30 waktu Indonesia Barat ya kita belakangan kita arah ke Jalan Kali Nonggoye teman-teman Oke kita lurus suasananya sangat terpantau cukup rame ya kita menuju ke jalan raya Solo Semarang kita ke jalan raya kita nyabrang hati-hati ya sekedar informasi bahwa yang di kota Salatiga yang pusat-kota yang ramainya bukan di apa pusat kotanya saja tapi di si daerah di sini yang saya akan review kondisinya ya itu jalan merah salah tiga jadi depan sudah menemukan lampu merah palang ini kita lurus menyirong ke kiri kalau kita menyirong ke kanan itu ke arah Semarang Udah mbak nggak pakai helm nih bahaya nih Ayo maju ya kiri kita belok kiri Nah itu sudah ada kaburannya kelas Semarang ini jalan merah ya teman-teman kita sudah sampai jalan merah ya kondisinya seperti ini kalau yang penasaran pengen lewat sini kalau mau menjelang buka silahkan menikmati pemandangan di daerah di sini di sini juga tidak kalah ramai dengan di kota Salatiga di sini juga banyak yang jualan takjil kiri kanan hanya yang jualan juga jadi yang rumahnya sini sangat beruntung sekali enggak yang rumahnya di sini beruntung sekali karena dekat dengan jalan yang sangat ramai ya ini kondisinya kalau bulan ramadhan di sini banyak yang jualan macam-macam ya teman-teman ya di sepanjang sini banyak teman saya juga yang rumahnya daerah sini kebakkuan cokuyuan sehingga daerah sini ini kita menuju ke arah pengilonnya kalau kiri kalau lurus lurus masih di sekitar jalan merah Oke cuacanya hari ini cukup lumayan terah tapi enggak panas ya teman-teman ya kita mulai memasuki daerah daerah mana ini pertigaan di depan kalau kita ke kiri ke arah kembang arum git ke kanan ke arah cabel kita ke arah ke kiri saja Oke kita di depan ada makam jembatan dulu terus kita melewati makam kiri jalan yaitu kiri jalan ada makam ya di sini juga ikut kelurahan si domokti ya teman-teman ya kondisi disini juga sangat ramai kita sudah memasuki daerah kembang arum kalau di kiri itu kembang arum kelurahan kembang arum kalau kanan di kelurahan dukuh salah tiga ya kita nggak bisa mendalui mobil ini karena jalannya sempit di kanan jalan dari arah perlawanan juga ramai kita dahulu dari kiri-kiri saja Oke nanti kita sampai depan kita akhiri videonya teman-teman semoga yang melihat tontonan ini video ini bisa bisa tahu informasi mengenai jalan-jalan di salah tiga seperti apakah suasananya bagi warga luar salah tiga maupun warga salah tiga silahkan menonton video saya jangan lupa dukung channel ini terus Oke kalau begitu cukup sampai disini saya buatkan videonya semoga videonya menarik dan dapat dinikmati Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai Sampai jumpa di episode selanjutnya Oke Sampai jumpa di episode selanjutnya Oke Sampai jumpa di episode selanjutnya Oke Sampai jumpa di episode selanjutnya Oke